Kejadian pasal 17, 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Seseraku covenant of God atau perjanjian Allah berlanjut dimulai bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka di Taman Eden Tuhan menyatakan janjinya bagaimana akan datang satu keturunan. Satu orang dari keturunan perempuan itu untuk akan mengalahkan ular itu. Dan akan terjadi perkelahian terus menerus. Itu gambarnya. Lalu kemudian kita tahu bahwa perkelahian itu adalah pergumulan hidup bagaimana orang harusnya hidup benar. Tetapi sering jatuh bangun dalam godaan setan. Perjalanan berikut manusia kain membunuh Habel. Datangnya air bah menunjukkan murka Allah. Kekacauan yang muncul juga di menara Babel. Dan itu kemudian tidak berhenti lalu kemudian bergulir dalam hari-hari hidup manusia. Pemberontakan Israel sampai hancurnya kerajaan Pecah Dua Utara Selatan lalu Utara hancur di tangan Asyur. Selatan hancur di tangan Babel. Dan kemudian saudara-saudaraku bagaimana Kristus datang. Dialah yang dimaksud keturunan itu dan Paulus menjelaskannya. Di dalam surat Galatia dengan sangat jelas. Dialah yang dikatakan keturunannya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah janji kepada Abraham yang diungkapkan ini menjadi janji keturunan. Janji kepada Nuh adalah janji pemeliharaan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Janji kepada Adam adalah janji pengharapan bahwa akan tiba satu masa. Nah Abraham menjadi sesuatu bagian janji yang makin hari makin jelas makin jelas makin jelas. Yaitu janji keturunan. Nah kemudian di dalam perjanjian antara Allah dan manusia yang direseprentasikan antara Allah dan Abraham. Ada ketetapan Allah yang harus dipenuhi maka dikatakan inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara kamu dan aku yaitu setiap laki-laki yang ada di dalam rumahmu harus disunat. Inilah menjadi tanda perjanjian. Umur berapa dikatakan umur delapan hari harus disunat setiap laki-laki itu. Turun temurun baik yang layar di rumahmu maupun yang di luar rumahmu. Tetapi satu hal yaitu orang yang ikut dan terbilang dalam garis keluargamu. Hal ini menjadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama saudara-saudara betapa amat sangat seriusnya apa yang menjadi gugatan Allah. Betapa amat sangat seriusnya sifat daripada perjanjian itu. Bagaimana semua ini berjalan dan bagaimana semua ini terjadi menjadi penting. Pertama sunat. Kenapa sih mesti disunat? Sunat adalah satu simbol yang sangat luar biasa. Dimana orang disunat maka darah tertumpah. Darah itulah menjadi lambang penting. Bukan soal sunatnya. Tapi apa yang terjadi dengan sunat yaitu darah yang tertumpah. Maka darah menjadi simbol perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan darah itu kemudian kelak akan kita pahami. Menjadi sempurna hanya pada darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebab jika orang-orang di Israel berbuat dosa. Mereka harus menyembeli domba ataupun anak lemba ataupun burung merpati. Seturut dengan ketentuan peraturan yang ada. Darah tumpah. Maka perjanjian darah tadi itu menjadi perjanjian yang sangat luar biasa. Dan dikenapi pada darah Kristus di atas kayu salib. Nah jadi ada perjanjian yang harus diikatkan. Satu. Yang kedua. Sejak kapan orang-orang itu terikat dalam sebuah perjanjian dengan Allah? Menarik. Alkitab mengaturnya. Dengan amat sangat jelas. Tidak disebut kanak-kanak bahkan langsung secara teliti dan secara jelas umur delapan hari. Maka muncul pertanyaan bagi kita. Anak-anak umur delapan hari itu tahu apa? Sehingga mereka disunat. Tahu apa sehingga mereka masuk dalam perjanjian. Perjanjian Allah dan manusia tidak pernah mampu dipahami manusia. Allah-lah yang menyatakan janji dan manusia tidak pernah membuat janji dengan Allah. Allah yang membuat janji. Ini harus menjadi paham yang kita pikirkan. Karena tidak ada akal budi manusia yang terlalu hebat untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yang ada dalam manusia. Sebodoh apapun akan dimampukan menerima anugerah janji Allah. Nah paham inilah yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana mestinya hidup kita. Bagaimana mestinya pelayanan kita. Bagaimana mestinya kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah ini menjadi bagian yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi anak-anak umur delapan hari mereka disunat. Yaitu anak-anak yang ada di dalam rumah Abraham. Entah itu anaknya bahkan kalaupun itu adalah buddhanya. Harus. Semua mereka yang terhisap. Yang ketiga perlu kita perhatikan mengapa laki-laki lalu apakah yang perempuan tidak ada sesuatu yang dilakukan. Simbol daripada laki-laki sebagai pemimpin dan keterikatan ada di sana. Sehingga ketiga laki-laki itu disunat. Sudah menjadi resep rentasi daripada satu ikatan keluarga yang besar. Papa mama yang sudah menyatu dalam pernikahan itu membawa anaknya. Lalu anak laki-laki itu disunat. Menjadi resep rentasi perjanjian Allah dengan keluarga. Nah oleh karena itu apa yang terjadi ini menjadi amat sangat menarik kalau kita perhatikan. Bagaimana kemudian anak-anak itu semua resep rentasi satu keluarga yang terikat kepada iman papa mamanya itu. Iman orang tuanya. Maka Tuhan pun dengan sangat serius berkata jikalau. Engkau lupa menyunatnya itu akan menjadi murkaku kepadanya. Kasus ini pernah kita ingat saudara-saudara ketika istri Musa komplain berat kepada Musa. Dan dia berkata engkau menjadikan aku hampir menjadi pengantin darah. Ada apa? Rupa-rupanya Musa surah-surah membawa orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Ketika kemudian Musa membawa istrinya masuk dalam rombongan itu. Satu waktu Tuhan menghampiri dan hampir saja menghabisinya. Mengapa? Karena ternyata saking sibuknya Musa menjalankan tugasnya dia lupa. Bahwa anaknya sendiri belum disunatnya. Padahal dia yang mengajarkan hal itu kepada orang-orang Israel bagaimana tata tertib yang mesti dijaga. Sebagai pemimpin umat beragama. Bisa dipahami pada situasi yang terjadi. Bisa dipahami pada kondisi-kondisi. Dimana Musa memang sangat sibuk untuk menjalankan apa yang mesti dia jalankan. Tetapi tidak ada alasan untuk kemudian Musa abai kepada hal yang sangat penting. Sehingga jangankan orang lain Musa pun dimurkai Tuhan. Betapa seriusnya perjanjiannya itu. Dan Tuhan hampir saja membunuh. Itu istilahnya adalah menghukum Musa atas kesalahan itu. Nah, karena itu kita memandang keseriusan di dalam sikap Allah terhadap sunat itu amat sangat luar biasa. Tapi ingat, bukan soal sunat praktikalnya, teknis pelaksanaannya. Tetapi yang menjadi penting disitu adalah darah yang tertumpah sebagai simbol perjanjian. Yang mengarah kepada darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu gereja itu berproses dan terus bertumbuh dan bertambah. Sehingga tiap orang Israel pun terikat di dalam janji. Karena mereka menyunat anak-anaknya. Mereka tidak akan lalai untuk tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Dan itu mereka jalankan terus-menerus dalam hari-harinya. Sehingga orang Israel bergerak dari waktu ke waktu diwarnai dengan darah dalam tanda petik. Darah perjanjian. Dari anak yang disunat. Lalu anak itu bikin dosa. Sesudah besar, darah domba. Darah burung merpati untuk menyucikan dosanya. Karena darah yang tertetes menjadi simbol perjanjian. Maka perjanjian harus dimurnikan dengan darah berikutnya. Darah domba, darah lembu, darah burung merpati itu. Perhatikan, dengan darah diikat perjanjian, dengan darah lah disucikan. Tetapi manusia tidak pernah berhenti dalam hidupnya berbuat dosa, bukan? Maka kemudian darah ini tidak pernah sempurna. Karena apa? Setiap kali manusia buat dosa, setiap kali pula korban harus jatuh. Bahkan imam besar pun harus memberikan korban atas dirinya. Imam besar pun tidak berdaya atas dirinya. Nah itu kita belajar dan sudah pernah memperhatikan itu dalam kitab Ibrani. Bahkan imam besar pun perlu mempersembahkan korban atas dosa-dosanya. Dia bukan hanya menerima korban dari orang lain. Tapi dia sendiri pun perlu mempersembahkan korban itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi amat sangat menarik ketika semua tampak dalam ketidaksempurnaan. Semua tampak dalam bayang-bayang. Bagaimana janji itu akan mengwujud menjadi satu nilai yang semestinya. Maka apa yang terjadi menjadi sangat menarik. Yaitu Yesus Kristus datang. Dan Yesus Kristus mati di atas kayu salib menumpahkan darah. Tidak lagi berkali-kali darah sunat ataupun darah korban pengampunan dosa. Tapi satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk semua orang. Bukan satu orang per orang. Kalau satu domba dipotong tentu bagi orang yang mempersembahkan korban domba itu. Kalau itu keluarganya hanya untuk keluarganya. Tidak keluarga yang lain. Tetapi Kristus satu untuk semua orang. Laki-laki perempuan terlibat di dalamnya. Maka kalau seperti imam menjadi resep rentasi umat menghadap Allah. Begitulah pria menjadi resep rentasi dalam bilangan garis keluarga. Tetapi sekarang resep rentasi atau pengantara itu adalah Kristus. Maka semua orang terlibat secara penuh kepada Kristus ini. Yang menumpahkan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Tidak berkali-kali seperti binatang. Yang memberikan darahnya yang suci. Sehingga tidak perlu diulang. Yang memberikan satu janji yang final dalam kematiannya. Maka bagian-bagian ini harus menjadi pemahaman kita yang perlu untuk kita tumbuh ketemangkan. Betapa amat sangat luar biasanya Tuhan itu dalam menyatakan cinta kasihnya. Menyatakan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan. Yang harusnya lah menyenangkan hatinya. Nah inilah yang kita pahami saudara-saudara sebagai baptisan. Karena itu. Tiap saudara-saudara yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis bisa mengerti. Mengapa anak itu dibaptis? Karena memang itu janji Allah. Mestinya umur berapa? Wow kalau Israel lebih teliti 8 hari. Lalu anak itu apa? Dibaptis. Lekan belum mengerti. Siapa yang ngerti? Tidak perlu anak orang tua orang paling pintar di kolong langit ini pun tidak akan pernah bisa mengerti. Apa yang menjadi kehendak Allah. Allah yang membuat janji dan bukan manusia yang membuatnya. Manusianya adalah penerima janji. Pak itu kan disunat bukan dibaptis. Itu kan Israel bukan kita. Menarik susah. Saya pikir pikiran kita pun akan menjadi sama. Semua orang akan tidak lagi mampu mungkin melihat hubungan sunat dengan baptis. Karena orang bilang sunat kan sudah gak ada pak. Sunat kan gak perlu. Tapi orang lupa. Ada pergeseran simbol. Yes. Tetapi makna intinya. Tidak pernah bergeser. Janji Allah dan kita. Nah itulah sebab dalam kolose. Di kitab kolose pasal yang kedua. Apa dikatakan di dalam kolose pasal yang kedua? Dikatakan begini. Ayat 9. Sampai 13. Kolose pasal 2. 9 sampai 13. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dia ini Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat. Tapi bukan lagi dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Seperti sunat di zaman Israel itu. Bukan lagi sunat yang dilakukan oleh manusia. Dimana kamu disunat daramu tertumpah. Tetapi. Dengan sunat Kristus. Yang darahnya tertumpah itu. Dengan surat Kristus. Yang darahnya darah suci dan bukan darah dosa. Dengan sunat Kristus yang bukan saja mengikatkan kita kepada perjanjian. Tapi penebusan dosa. Sehingga kita tidak lagi perlu disunat untuk darah tertumpah. Dan kita tidak lagi perlu mempersembahkan korban. Domba atau yang lainnya. Untuk darahnya menyucikan dosa kita. Karena darah Kristus. Menjadi simbol perjanjian dan penebusan dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah oleh karena itulah menjadi menarik saudara-saudaraku. Kita sudah ditanggalkan. Dari tubuh kita yang berdosa. Maka disebut di dalam Alkitab. Kita adalah manusia yang baru. Yang dilahirkan bukan lagi dari daging atau keinginan manusia. Tapi manusia baru. Yang sudah dilahirkan oleh kehendak roh. Aspek berikut bahwa kita adalah manusia yang sudah disucikan. Dikuduskan di dalam Kristus. Yang sudah semestinya. Hidup mengikut dia dan kudus di dalam dia. Nah ini menjadi bagian yang sangat penting saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena di dengan dia. Ayat 12. Kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah istilah dikuburkan dalam baptisan adalah terlibat dan bersatu dengan. Itu bukan soal teknis. Simbol dikuburkan kita bersatu. Menyatu. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Hidup bersama dengan dia. Berkuasa seperti dia berkuasa telah mengalahkan maut. Begitulah kita berkuasa seharusnya mengalahkan dosa. Sehingga hidup kita jadi hidup yang benar. Dan bukan hidup yang berdosa. Oleh karena itu dikatakan kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kamu pun yang dulu juga mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena ketidak disunat secara lahirnya. Dulu kamu mati kenapa? Karena melanggar kenapa? Karena tidak disunat. Tidak disunat musuh Allah. Tetapi sekarang kamu dihidupkan Allah bersama-sama dengan siapa? Kristus. Bukan lagi sunatnya. Kalau Abraham. Kalau Musa. Istrinya berteriak. Engkau hampir menjadikan aku pengantin darah. Lalu dengan segera anak itu disunat. Maka murka Tuhan surut dan tidak jadi menghukumnya. Sekarang bukan lagi kitanya. Tetapi Kristus yang sudah mati untuk kita. Kristus yang sudah mengenal kita. Nah muncul kemudian pertanyaan. Kalau begitu bagaimana ketika orang. Sampai dewasa tidak mengenal Kristus. Maka persis seperti di rumah Abraham. Abraham sendiri disunat bukan umur delapan hari. Karena dia sudah tua waktu menerima janji itu. Yang delapan hari adalah orang-orang yang di dalam rumahnya. Variable umur yang di dalam rumah Abraham itu ya delapan hari. Sampai seratus tahun umurnya. Mungkin ada yang sudah sangat tua. Dan mereka disunat. Begitulah juga dalam gereja. Sehingga ketika seorang mengatakan saya percaya kepada Kristus. Momentum itu adalah momentum pengakuan imannya. Dimana kemudian dia disunat. Yang dalam konteks perjanjian baru dibaptiskan. Dan kalau kamu sudah dibaptiskan di dalam dia. Kamu terikat. Mati bersama dia itu bagaimana kita mati terhadap dosa itu dikuburkan. Jadi dosa kita dikuburkan. Lalu kita dibangkitkan. Kita hidup dalam hidup yang baru. Yang dimana dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Logikanya sangat kuat sekali. Gambarannya itu sangat menarik sekali. Dan itulah Alkitab. Karena itu belajar Alkitab sebenarnya harus menjadi kegairahan kita. Saya khawatir kalau kita menjadi orang Kristen. Makin hari makin lama tentunya. Bukan. Tahun depan tambah setahun lagi kita jadi Kristen. Tahun depan lagi tambah setahun lagi jadi Kristen. Penambahan waktu dalam kekristenan kita sangat pasti. Tapi pertumbuhan iman sungguh jauh dari apa kadang yang gambar bisa kita lihat. Kalau kita sekolah kelas satu lalu kelas dua SD lalu SMP. Maka dalam enam tahun SD kita ketika SMP itu perubahannya sangat nyata. Perilaku, sikap, ngomong, begitu ya pengetahuannya. Waduh berubahannya banyak banget. Lalu SMP ke SMA, SMA ke kerja. Itu kelihatan sekali gradasi perubahannya. Kelihatan sekali kenaikannya. Tetapi kalau soal keimanan seringkali kita kabur. Tidak jelas apa yang berubah pada kita. Tidak jelas sekokoh apa sebetulnya iman yang kita bilang iman itu. Sejauh apa pengabdian kita. Makin pudar. Nah ini harus menjadi pergumulan kita. Sekaligus menjadi semangat kita. Bagaimana harusnya Kristus yang menghidupi kita. Yang hidup di dalam kita. Dan bagaimana kita hidup di dalam dia. Dan hidup menyenangkan hatinya. Oleh karena itulah dikatakan. Sesudah kita dihidupkan bersama dia. Maka kita seharusnya hidup. Sesuai dengan kehendaknya. Kita harus menjadi penguasa dan menaklukkan dunia. Oleh karena itu ketika orang tua membawa anaknya dibaptis. Anak itu dibaptis dalam iman percaya orang tua. Percaya pada siapa? Kepada Allah. Jadi anak itu dibaptis karena orang tuanya. Oh bukan. Allah meminta. Allah memerintahkan. Jangan ada yang di rumahmu tidak terikat perjanjian denganku. Kecuali ia akan menerima murukaku. Maka ketika kemudian Allah menyatakan janji. Orang tua yang menerima janji dan mendengar itu membawa anak. Inilah anakku yang milikmu. Yang darimu. Supaya dia diikatkan di dalam janji kepadamu. Sehingga anak bukan cuma anak yang diberi Kristus hanya karena kelahiran. Oh ini bayi kita bukan. Tapi anak yang dilahirkan itu adalah anak di dalam keimanan yang kuat dan kokoh. Nah begitu pula ketika seorang dewasa datang. Maka Tuhan yang sudah memanggil dia. Engkau masuk dalam perjanjian ku. Nah karena dia sudah dewasa dia bertanggung jawab atas dirinya dan pribadi. Maka dia dibaptis mengingat masa lalu yang kecil. Lalu sebetulnya dia disidi menjadi garis dewasa. Sehingga baptis sidi muncul sekaligus pada waktu dia dewasa. Kalau anak-anak 8 hari atau anak-anak dibaptis nanti sesudah dewasa. SMP, SMA mereka di sidi. Namanya pengakuan iman. Pada orang dewasa terjadi sekaligus baptis dan sidi. Jadi saya harap tiap kali saudara melihat baptisan saudara ngerti apa itu. Bukan cuma ikut lalu lihat-lihat tapi gak ngerti itu kenapa. Seperti gereja sekarang kebingungan luar biasa. Masa anak kecil di baptis emang ngerti apa? Jadi membingungkan. Sebetulnya kamu sendiri ngerti gak sebagai pendeta? Apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab katakan? Berapa banyak kita jadi lari. Berpikir kita sangat mengerti padahal kita sangat salah. Saya pikir ini menjadi pembelajaran penting. Yang sudah di baptis juga belum tentu ngerti kenapa dulu dia di baptis. Pokoknya ya sudah. Sekarang kita terus belajar. Untuk kita bisa mengerti dan memahami dengan benar. Supaya kita tidak salah. Sehingga pikiran kita menjadi kacau balau. Nah oleh karena itu renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana seharusnya hidup di dalam keberimanan yang sungguh. Nah kalau Allah sudah memanggil kita masuk ke dalam janjinya. Tidakkah seharusnya hidup kita kita persembahkan kepadanya? Kalau Allah sudah memanggil kita ke dalam janjinya. Sehingga kita menerima hidup yang kudus dan berkenan padanya. Tidakkah seharusnya kita berhitung bagaimana kita mengabdi kepadanya? Maka sebetulnya pengabdian kita tidak pernah menjadi pengabdian berkualitas. Karena pengabdian kita seringkali pengabdian kuantitas. Banyak kita pergi ke gereja, tidak banyak perubahan hidup kita. Banyak mungkin kita aktif dalam melayani. Tapi tidak banyak terbentuk pemahaman iman kita. Nah itu akan menjadi rawan sosial. Sehingga akhirnya kalau kita terjebak kuantitas. Melayani adalah tergantung saya punya waktu apa tidak. Melayani adalah tergantung saya akan lihat atau tidak lihat. Melayani akhirnya sangat tergantung kepada situasi apa yang sedang terjadi. Dan ini akan menjadi amat sangat salah dan akan jadi amat sangat parah. Mari kita belajar dan sungguh-sungguh memahami sepenuhnya. Apa yang harus menjadi kehanda Allah. Dan saya selalu membayangkan. Kalau ada 10 orang Kristen yang sungguh-sungguh. Itu kekuatan yang sangat besar luar biasa. Itu hebatnya setengah mati. Lalu mungkin saudara akan bilang, lupa kita lebih dari 10. Maka muncul pertanyaan serius pada kita. Sebetulnya kak kita sungguh-sungguh? Oh saya sungguh-sungguh pak. Oh saya akan tertib ini dan itu. Sekarang tanya diri kita sendiri. Apakah itu pengakuan orang atas kita? Apakah kemudian orang merasa ada perubahan hidup pada kita? Apakah orang melihat ada tanggung jawab yang penuh pada kita? Atau justru keadaan kita menjadi batu sandungan? Wah itu kan serius kan? Orang bisa menjadi batu sandungan karena perilakunya jelek ya. Wah gila katanya Kristen tapi kok gini? Satu. Tapi orang bisa jadi batu sandungan karena ketidaktertipannya. Orangnya sih gak jahat, mulutnya sih gak tajam. Cuma heran. Gak ada tanggung jawab orangnya. Memang sih kalau udah salah sorry, sorry, sorry. Tapi berulang lagi, berulang lagi. Jadi batu sandungan lagi. Yang ketiga, heran. Sudah 5, 10, 15, 20 tahun dia disitu ngerjain. Tapi salam lulu, salam lulu, salam lulu. Ada orang bilang, pak gak semua orang pinter. Tapi semua orang bisa jadi pinter gak ya? Tinggal mau belajar apa gak? Kalau sudah bodoh ya tolong dong. Lima kali lipat belajar. Orang lain satu jam ya kamu lima jam sehari. Kan bisa mengejar ketinggalan. Mungkin kamu tidak sepintar orang itu. Tapi paling tidak kamu tidak jadi orang bodoh. Memang kebiasaan dia, pak. Lelet, terlambat, salah. Eh no, 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 no. Apa kebiasaan itu tidak bisa dirubah? Siapa bilang tidak bisa dirubah? Kita pengen makan gak usah diajarin. Mendadak tahu kan cari makan. Baby saja tahu berteriak waktu dia lapar. Maka seharusnya janji Allah tadi itu memberi gairah pada kita. Maka kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah jalan. Kita pun harus memperhatikan. Sehingga itu kontinitasnya harus ada. Sehingga perubahan-perubahan yang makin menjadi seperti Tuhan itu konsisten. Terus, 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 terus. Jangan kuantitatif waktunya bertambah. Kita sebagai Kristen bergerak, kontinu akan setahun, dua tahun. Tapi perubahan kualitasnya tidak kelihatan. Atau kadang baik, enggak baik. Tahun ini maju, tahun lalu kayaknya parah. Tahun depan malah mundur lagi. Nah itu konsistensi. Kenapa? Karena jangan lupa, setan tidak akan pernah berhenti. Tapi jangan lupa, Kristus sudah melucuti kuasa setan. Jadi jangan pernah bilang, ya ini memang iblis, ini gila, ini godaannya. No, 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 no. Sekarang judul kita sudah berbeda dengan judul dulu. Judul orang perjanjian lama adalah, mereka jatuh bangun berhadapan dengan setan. Tapi judul orang perjanjian baru adalah, Kristus sudah mati. Maka setan sudah dilucuti kuasanya di atas kayu salib. Tidak mungkin kita menjadi pecundang dan kalah. Seharusnya lah kita jadi pemenang. Maka bagi orang tua yang membawa anaknya dibaptis sadar betul bagaimana membawa anak itu mengenal Tuhan. Dan orang yang dibaptis dewasa sadar betul bagaimana gugatan perubahan hidup itu ada. Dan harus diwujudkan. Supaya kita boleh sungguh menjadi kesaksian. Demikianlah gereja Tuhan. Kalau menjadi satu keluarga demi keluarga unit-unit yang indah, unit-unit yang bagus, yang luar biasa. Menjadi kesaksian. Percayalah. Maka dunia ini akan terang-benterang. Karena ada lampu di mana-mana. Lampunya yang mana Pak? Keluarga Kristen itu. Kalau kita bilang ruang ini besar berapa lampu cukup untuk neranginya kan? Apalagi kalau pakai satu lampu yang wattnya tinggi. Maka bukan berapa jumlah kita tapi berapa terangnya kita. Kalau kita lampu bukan berapa banyak tapi berapa wattnya kita. Kalau kita jadi lampu, saya lampu Pak. Tapi dari 30 tahun, 40 tahun, sekarang 50 tahun Pak. Cuma heran Pak dua watt terus gitu. Namanya lampu tidur itu. Panteslah orang dekat kau tidur melulu tidak beriman lagi orangnya. Wah dia ini heran loh seribuat Pak. Wah patut dekat kamu orang silau gak ada yang tidur. Langsung semuanya semangat. Pengaruh kan lampu. Nah kamar kita itu kan kalau ada lampu tidur sama lampu kamar itu kan beda. Ada dua di dalam kamar. Atau kalau gak dua ya kita matiin lampu gedenya kan? Kita tidur lebih enak. Kalau lampunya nyala pertama kita juga gak enak. Panas. Lampu yang terang itu selalu membangunkan. Nah tidak tahu kalian saya kita jenis lampu apa ini? Halo? Lampu tidur apa lampu yang membangunkan itu? Kayaknya sih kita kalau ada lampu jalan kan itu bagus ya. Jalan itu terang. Kalau kita bukan lampu jalan. Jalan ketidur Pak. Nah tadi itu lagi lampu tidur. Saya pikir perlu ya. Waktu ngeliat kita berkaca. Iya ya. Kayaknya saya ini dua setengah watt deh. Agak maju sih. Dari dua watt dua setengah. Berapa lama kemajuannya? 20 tahun Pak. Waduh kapan kamu seratus wattnya? Nanti pas ketemu Tuhan Yesus. Celakanya pas kita mati cuma empat watt. Lalu Tuhan akan tanya. Bukankah aku mensuplai energi penuh kepadamu? Kenapa kamu cuma lima watt? Padahal kamu bisa menjadi lima ribu watt. Tuhan. Kau betul supply. Tapi gak nyambung. Kabelnya jelek. Apa itu kabel? Ya doamu jelek. Baca kitabnya jelek. Jangan salahin Tuhannya. Karena instalasi dalam rumahmu yang kacau balau. Nah karena itulah. Sesudah dibaptis. Sidi. Tolong. Itu bukan cuma ritual. Ya begitu juga yang menyaksikan. Jangan cuma liat to. Seharusnya. Saya pikir gereja harusnya punya budaya sadar sendiri. Kalau ada rekan kita dibaptis apresiasilah. Hadirlah. Datanglah. Karena sebetulnya itu kegairahan gereja melihat jiwa-jiwa baru yang diikat. Pada perjanjian. Nah saya gak tahu orang kesen punya gairah itu gak. Tapi rasanya memang rasa capek. Kita akan mengalahkan semuanya ya. Nah jadi sebetulnya ekspresi gereja itu kelihatan. Oh dia saya datang pak waktu baptisan. Ya kamu memang biasanya jam 7.30. Jadi datang. Sebetulnya langkah indahnya kalau orang yang misalnya ke baptisan sore pun bahkan dia tugas. Dia datang juga. Karena dia mau mengapresiate satu jiwa yang baru. Mesti begitu. Nah perasaan itu harus kita tumbuhkan. Ini bukan sekedar ritual. Itulah kesedaraannya orang-orang Kristen. Terlibat dan terhisap. Sehingga gak sendiri-sendiri gitu ya. Ini kesini ya ini kesini ya ini kesini. No no no. Tapi saling melihat, saling menegukan, saling memikirkan. Nah biarlah saudara-saudaraku yang kekasih. Ini membawa kita pada kegairahan yang penuh untuk hidup melayani Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup seperti apa yang menjadi ketetapannya. Dan hidup kita bersaksi dimanapun kita ada. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Nah ini yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama dalam hidup kesaharian kita. Dalam hidup pertandingan kita. Kalau sebentar misalnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pernahkah saudara sadari betapa sebetulnya itu menegukan dan menguatkan kita? Pernahkah saudara sadari betapa sebetulnya itu menjadi keunggulan dalam keimanan orang percaya? Nah saya pikir inilah yang menjadi penting untuk kita lakoni dalam hidup kesaharian kita. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita bertanding untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga tiap kali kita misalnya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita disadari ingatkan akan cinta kasih yang besar. Dia yang datang mati. Saya dari baptis nih, saya ingat itu. Nah itu merimain kita, recharging. Cuma rata-rata kalau kita mengucapkan iman rasuli bangga ya karena hafal. Aku hafal? Loh ya bukan hafal aja ya. Dua bapak kami juga semua hafal. Padahal dua bapak kami itu mengingatkan orang yang sudah terikat perjanjian apa. Dia selalu menyatakan komitmennya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Tapi terlalu besar itu ya. Di diriku seperti di sorga. Ternyata jangankan bumi, diri kita aja gak jadi-jadi. Lalu bagaimana bumi itu terang-benerang. Maka terangnya bumi adalah terangnya kita. Kenapa? Karena kita sudah terikat dalam janji ala darah kudus. Kita sudah di baptis, kita sudah di sidi. Nah itu loh gitu loh. Itu-itu recharging itu. To remind us. Jadi yang menerima baptisan hari ini sadar. Maka makin terang, besok makin terang, makin terang. Yang sudah juga sadar. Mulai lihat diri. Iya ya. Kayaknya saya makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ya mungkin kau bilang, Pak namanya lampu kan makin tua, Pak perlu diganti. Ya saya berdoa supaya kau mati ganti yang baru. Tampaknya kau tidak berguna hidup sebagai orang Kristen kan. Gelap dunia kau bikin ya. Sudahlah kita berdoa kan. Itu pun kalau Tuhan bermurah hati mencabut nyawamu ya. Masih belum tentu Tuhan bilang, Ah biarlah barang rongsok, aku gak perlu. Ketanya pula lagi. Repot kita kan. Kalau pas kita mulai agak redup dipanggil Tuhan masih ke sorga. Masih enak ya. Ternyata redup dibuang. Baru kita bingung. Loh kok gitu? Memang dari dulu itu bukan barang yang bagus. Siapa itu? Judas. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Tidak pernah menjadi orang pilihan. Itu sebab hidupnya tidak pernah menjadi hidup yang berkenan. Progresnya harus kelihatan. Ya bagi yang akan menerima pelayanan sakramen, baptisan kudus. Maupun sidi. Biarlah menjalannya dalam kesungguhan hati. Dan bagi kita yang sudah menjalani itu. Biarlah kita belajar memeriksa diri. Sehingga betul-betul apa yang kita lakukan pada hari ini tidak sekedar menjadi ritual gerejawi kita. Tapi mengingatkan pada yang sudah. Membuat yang akan berjaga-jaga. Dan menjadi bertanggung jawab pada apa yang dikerjakan. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Mari terus masuk dan memahami dengan penuh. Apa yang menjadi kehendaknya. Sekali lagi saya ingatkan kepada yang sudah bersimpatilah kepada yang baru. Semua berproses. Nanti yang sudah dibaptis sidi juga sama. Jangan pikir kalau sudah baptis sidi atau anak sudah dibaptis besok langsung baik. Enggak. Banyak problem. Karena itulah kita bertanding dan terus makin bersinar. Karena kita sudah punya capital. Kita punya modal. Di dalam persuku Tuhan. Kita dengan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hari Minggu adalah recharging kita. Baptisan rekan kita, acara teman kita itu recharging. Kita di recharging, recharging, recharging. Untuk kemudian melihat, oh yes. Itulah berkat Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Tuhan menolong kita.